Kalimantan segala di mata Tuhan dan di masa pemerintah kita Jadi kalian harus belajar susun Kalau saya lihat yusun-yusun ini Alang-alang kalian bisa lihat di video alasannya ayah saya Untuk yusun yang lebih sederhana dan dipakai ayah ini Tapi kalau Tuhan bisa pakai beliau menjadi orang yang dipakai Tuhan Yang mempengaruhi Indonesia dan dunia Kalian bisa dipakai Tuhan karena saya minta kalian dengar baik-baik Saya ingin membaca beberapa bagian sumpah-sumpah Kita baca bersahutan-sahutan Supaya tidak ada yang mengantung Kita buka, kita melukas Pasarnya yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 Saya membaca ayat yang gajil Bapak ibu saudara membaca ayat yang genap Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 Orang Samaria yang murah hati Pada suatu hak kali berbila seorang ahli koran untuk mencoba Yesus katanya Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang sekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam kumulau Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus sepadanya Jawab orang itu benar Ketua keadaan dia Maka akan memperoleh hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamamu manusia? Jawab adalah seorang yang Ia jatuh Menyamun-menyamun Yang bukan saja merangkutnya Tapi yang bisa Tapi yang juga Dan setelah itu pergi meninggalkan Kebetulan ada seorang iman Iman turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan Demikian juga seorang ini Lalu datang ke tempat itu Jika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari sebelah jalan Lalu datang seorang samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membaluk luka-lukanya Sesudah ia memilang minyak dengan minyak Dan kemudian Ia menyerang Ia menyerang Ia menyerang Ia membaluk luka-lukanya Selalu membaluk luka-lukanya Dan kau rawat Esokan harinya Ia menyerangkan dua dinar Kepada pemilik penghinapan Itu katanya Rawat wadiyah Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Aku akan mengangginya Waktu aku kembali Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Ini suatu kisah yang sangat menarik Kisah yang Yang benar-benar Tugah hati Dan tapi ini juga Bicarakan kenyataan Yang sedang terjadi di dunia Kita hidup Dalam satu dunia Yang penuh dengan tantangan Penuh dengan keeguisan Penuh dengan Peristiwa-peristiwa seperti ini Dan kita melihat ya Bahwa Armi Taurat datang untuk mencobai Yesus Dia datang untuk mencobai Dia sudah tahu Tapi dia masih mau mencobai Dia tahu semua ayat keiman Tuhan Tapi dia datang hanya mencobai Dan Tuhan Yesus pada akhirnya bertanya Siapakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatku adalah Sama manusia dari orang yang jatuh tangan penyambung Jawab orang itu Orang-orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Karena kita disini Sudah luar biasa Sudah dididik Diajak timan Tuhan Kita seringkali tidak tahu disini Tuhan mau kita tahu disini Dan tahu di hati Hati tergerak Kita pergi Saya bangga dengan hambanya Bapak Niko Pak Bayu Bapak Pendeta Niko Pak Bayu Dan Bapak Kuatnya Dengan penuh semangat Dan setia Berpuluh-puluh tahun Melayang Dan bahkan pergi ke daerah-daerah Yang terkuncil Kami pergi Kami itu tiga orang ini Sudah di atas 60 tahun Kemarin kita pergi itu jalan-jalan Mencuri sekali Dengan becet dari semuanya Tapi kenapa kami pergi Karena kami ingat Bahwa hati kita Kita tahu Cuman Tuhan Tapi kita juga harus Memang Jadi dalam kisah ini Ini ada bicara tentang Tiga jenis manusia Manusia pertama siapa? Adam Siapa? Adam Perampok Penyambun Ini jenis manusia Penyambun Jenis manusia pertama Apa yang menjadi Filosofi Apa yang menjadi Moto hidupnya Si perampok Penyambun ini Orang manusia bilang Sto mayok Eta mayok Sto mayok Eta Tosye mayok Milikku adalah milikku Milikmu juga milikku What is mine is mine What is yours Also belong to me Ya Artinya Punyaku 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 Juga punyaku Karena itu Dia lihat orang itu Dia lampok Itu sebabnya Kalian digilik Sungguh-sungguh Harus punya Intelektual yang tinggi Orang pintar Orang cerdas Tapi kalian punya Kerohania Spiritualitas Harus Tinggi Jadi harus Orang-orang yang terbaik Dan yang ketiga Yang membedakan Harus punya Integritas Kalau kalian hanya pintar Kenapa HPK penuh Dengan banyak orang ditangkap Karena banyak orang pintar Menyalah Menyalahkan Kepintaan Tuhan mau kita Orang pintar Orang cerdas Yang punya Integritas Karena itu Kita ingat Dunia ini penuh Dengan penyamun Dunia ini penuh Dengan penyamun Yang egois Kalau kalian Jadi seorang Jaksa Jadi jaksa Yang takut Tuhan Jadi hakim Hakim yang takut Tuhan Kalau seorang Jadi politisi Politisi yang takut Tuhan Sehingga kehidupan kalian Dipakai Tuhan Luar biasa Karena dunia ini Membutuhkan Hamba-hamba Tuhan Yang melayani Dalam lembaga bidang Jadi filosofi pertama Filosofinya penyamun Apa itu filosofinya penyamun? Apa yang menjadi milikku? Milikku Milikmu juga? Milikku Terus yang kedua Bicara tentang apa? Tentang Imam Imam ini orang Yang tahu Hidupan Tuhan Bisa jadi dia Pernah melayani Tuhan Atau dia melayani Tuhan Sudah sekolah teologi Bahkan Tapi apa yang dilihat Orang Ada korban Dia hanya lewat Begitu ada Ada korban Dia hanya lewat Padahal dia melihat Karena apa? Hakinya tidak tergerak Karena hatinya itu Penuh dengan keegoisan Tahu hidupan Tuhan Ikut renungan setiap hari Tapi itu hanya tahu Di kepanah Kalau ditanya Apa dia bisa jawab Tapi ketika Yang melihat kenyataan Ada orang yang membutuhkan Jangan kasih Tuhan Dia hanya Bagaimana Ini Kenyataan Di dunia egois Jadi Orang-orang Kristus Orang-orang Di gereja Jangan hanya sembunyi Di gereja Kita harus turun ke jalan Kita harus Membawa mimbar Yang tidak terlihat Ketengah-tengah Masyarakat Tadi Perti kami Berminta Turun ke jalan Bapak Miko Mendoakan Seorang Seorang Hadir Pak Padir Di bawah Dekat kapal Karena apa Melihat Bukan dengan egois Bukan seperti Imam Yang melihat Yang tergerak Itu yang Dan juga Selain imam Masih ada apa Orang Ledi Orang Ledi ini Keturunan imam Orang Ledi ini Orang-orang Kalau sekarang Kayak orang-orang Dari gereja Orang yang sudah Ikut Sudah dibanti Sudah disidi Sudah ikut Tuhan Tapi Lihat kenyataan Masa bodoh Kalau orang Jakarta Belakang EGP Emangnya Gue pikirin Jangan menjadi Orang EGP Dunianya Penuh dengan Ketigoisan Saya di Jakarta Saya juga Turun ke jalan Turun ke pasar Ke bengkel Saya memberitakan Itu Karena apa Tuhan Mau Berita kasih Tuhan Dibagikan Generasi Kalian Generasi Yang sangat Sangat Penting Untuk Melanjutkan Apa yang Dapat oleh Pak Sumi Pak Sumi Itu waktu Saya ke Beliau Ke Indonesia Saya masih Umumnya Kalian Kemudian Beliau Berangkat Kesintah Tuhan Pakai Karena Ada orang-orang Seperti itu Ini sekolah Boleh ada Jadi Sekarang Kalau dulu Orang dari Jepang Datang Sekarang Kalian Berusia Karena Ibu kota Negara Akan Tidak Kemah Akan Pindah Ke Kalimantan Berarti Kalimantan Orang-orang Penting Semua Indonesia Akan Lihat Kalimantan Jadi Kita Harus Mencebraskan Semua Orang-orang Kita Dari Hulu Dari Mana Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang Memimpi Orang-orang Yang bertahun jawab Orang yang Tahu Menelakkan Ini Mengasih Tuhan Sungguh-sungguh Dan Mengasih Sesama Saya Tidak 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 Menjadi Supus Tapi Menjadi Kita Orang Yang Punya Belas Kasian Untuk Sesama Kita Karena Hanya Orang Yang Percaya Tuhan Sungguh-sungguh Dan Mengasih Sesama Mereka Inilah Yang Akan Masuk Tidak Sesama Dan Tipe Yang Tiga Tipe Sesama Lila Apa Filosofinya Orang Sesama Lila Ya Kalau Yang Tujuan Filosofinya Apa Yang Milikku Milikku Ya Setamayo 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 Ketanya Orang Lila Setamayo Tidak 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 Peduli Kata Bahasa Indonesia What Belongs To Me It's Mine What Belongs To You It's Yours What Happened To You I Don't Care Dunia Kita Perlu Dengan I Don't Care Tidak Peduli Tapi SMP SMA Dimanuel Ada Orang Orang Yang Peduli Orang 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 Yang Hira Dipakai Tuhan Luar Biasa Menjadi Toko Toko Karena Itu Siapkan Hati Kalian Kalian Pasti Bangka Sekolah Kalian Ini Dari Dunia Bagus Sekolah Saya Waktu SMA Di Kota Bantu Itu Dari Gede Dari Bantu Saya Berangkat Dari SMA Saya Berangkat Pulau Negeri Saya Waktu SMA Saya Mingger Teman Saya Dari Jakarta Sekolah Bagus Bagus Kakak Saya Sekolah Di Malam Di Dunia Bagus Saya Sekolah Dari Bangku Saya Sampai Di Inggris Itu Kita Bapak Saya Kirim Kisah Di Tempat Misi Kami Kerja Jadi Guru Sampai Belajar Bahasa Inggris Kerja Guru Karena Karena Karakter Lalu Ditempat Supaya Jangan Jadi Orang Gampangan Ditempat Dengan Keras Tuhan Mau Kita Supaya Ditempat Dipersiapkan Jadi Diproses Sehingga Jadi Orang Yang Mempunyai Nilai Itu Ditanamkan Oleh Orang Tuhan Kita Dunia Ini Penuh Dengan Kebencian Egoisme Sukuisme Tapi Apa Yang 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 Baik Orang Samalia Sama Orang Yahudi Tidak Bicara Satu Sama Yang Yang Lain 12 Tahun Lalu Saya Ada Di Israel Dan Disitu Kita Lihat Samalia Kita Lihat Orang Yang Mereka Dalam Sejalannya Itu Kalau Orang Yahudi Supaya Tidak Lihat Samalia Mereka Yang Jalan Yang Jauh Dunia Penuh Dengan Kebencian Antara Sukuk Antara Golongan Tapi Kita Anak Anak Dua Dipanggil Untuk Melihat Dari Kacaman Tuhan Untuk Pergi Dan Mengasihi Bukan Dengan Keegoisan Karena Apa Yang Menjadi Prinsip Atau Filosofi Hidup Orang Samalia Apa Yang Menjadi Milikku Adalah Berkat Daripada Tuhan Karena Itu Aku Diberkati Domba Menjadi Berkat Ya Bahasa Inggrisnya We are Blessed To be Blessed Jadi Alkitab Ini Mulai Dari Kitab Kejadian Pasal 12 Sampai Sebelum Kita Bayu Semua Isinya Prinsip Alkitab Ya Ketika Abraham Diberkati Dalam Kisah Kejadian 12 Ayat 2 Aku Yang Menjadi Koi Besar Berhasil Dan Sebagainya Supaya Nama Tuhan Ditinggikan Jadi Tuhan Mau Supaya Nama Tuhan Ditinggikan Supaya Tidak Lagi Antara Kita Mencuri Kemuliaan Tuhan Supaya Ditinggikan Hanya Nama Yesus Bukan Nama Kita Kalau Berhasil Itu Bukan Karena Pak Niko Gadi Tapi Beliau Menyarikan Dirinya Menyarikan Dirinya Dan Ditinggikan Hanya Nama Tuhan Yesus Itu Penting Sekali Kita Mengerti Prinsip Ini Jadi Prinsip Pertama Penyarun Apa Apa Yang Milikku Milikku Yang Milikku Juga Milikku Terus Apa Yang Kata Imam Dan Orang Lewi Apa Yang Milikku Adalah Milikku Terus Apa Yang Milikku Adalah Milikmu Apa Yang Terjadi Dengan Engkau Aku Engkau Dulu Makanya Dia Hanya Lewat Tuhan Mau Kita Jadi Orang Duli Seperti Orang Sama Dia Terlepas Dari Golongan Apapun Kita Harus Memberikan Kasih Saya Dulu Pergi Melayani Di luar Negeri Di Negara Namanya Kir Kami Ditus Kesana Bapak Saya Tumpang Tangan Doa Tuhan Dekat Bukan Dikasih Sangat Saya Tidak Punya Mobil Saya Jadi Apa Disana Sama Orang Kirgis Kita Ketemunya Di Depan Kanan Ayam Kalau Bahasa Usianya Namanya Wurim Yankah Terus Orang Kirgis Belang Saya Gini Hei Kita Bermi Kami Miskin Orang Indonesia Sama Orang Kirgis Orang Amerika Punya Kantor Orang Korea Punya Kantor Orang Jepang Punya Keduh Kita Ketemunya Di Ketemunya Wurim Yankah Kanan Lain Terus Saya Dari Makan 5.000 Orang Apa Seberutnya Mulut-mulutnya Caket Dia Katakan Hari Sudah Malam Guru Suruh Mereka Pulang Kami Caket Tapi Tuhan Katakan Beri Mereka Kami Tidak Punya Apa-apa Di mana Kiosk Kiosk Tutup Pocah Dimana Itu Kan Gajinya Orang Berapa Bulan Mana Bisa Kita Biron Tuhan Yesus Tanya Apa Apa Yang Ada Tuhan Yesus Tidak Tanya Itu Yang Tuhan Tanya Dulu Ayah Saya Pergi Mengabarkan Injil Tidak Ada Sponsor Kami Anak 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 Sering Makan Nasi Sama Gara Dia Mengajarkan Dengan Disitu Dan Keras Sebelum Meninggal Dia Sambil Ketuk Ketuk Media Dia Saya Urus Anak Asuh Tuhan Urus Kamu Nanti Kalau Saya Sudah Mati Kamu Akan Biar Tidak Karena Ini Karena Itu Betapa Pentingnya Dan Betapa Suka Cinta Saya Kesini Bisa Melihat Bapak Ibu Dan Sudah Sudah Sekalian Generasi Muda Generasi Kemudus Untuk Menangkap Prinsip Kami Kita Lihat Dalam Kini Bahwa Tuhan Beracara Dengan Sudah Tuhan Memakai Setiap Sudah Asal Sudah Jangan Seperti Imam Dan Orang Niri Yang Menjadi Manusia Yang Tidak Tidak Tapi Menjadi Orang Tergerak Seperti Tuhan Yesus Harusnya Tergerak Melihat Orang Manya Itu Seperti Pak Niko Tadi Pagi Harusnya Tergerak Melihat Satu Orang Disitu Tergerak Tadi Pagi Kami Baru Pak Kote Kekamar Kami Pak Dokter Yohanes Kote Kekamar Kami Jam Setengah Lima Jam Lima Lalu Apa Yang Beliau Buat Kita Ada Sakit Pasien Sakit Kritis Di ICU Di Fontiana Rumah Sakit 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 Lalu Apa Kita Video Call Berdoa Saya Ambil Gambar Itu Hati Yang Tergerak Melihat Orang Kita Hati Tergerak Karena Kasih Yesus Bulan Lalu Saya Bawa Satu Orang Ketami Pada Yesus Karena Hatinya Tergerak Melihat Saya Sudah Mengamati Bapak Sekian Lama Saya Percaya Bahwa Isa Masih Yesus Duk Saya Tuhan Bawa Pakai Setiap Kita Saya Dulu Sampai Di Inggris Saya Nggak Bisa Bahasa Inggris Karena Saya Laki Kota Belakang Saya Dari Sekolah Yang Dari Gedeng Saya Pertama Kali Kesaksian Bahasa Inggris